Kalau kamu mulai ngerasa lelah sama market forex yang terlalu volatil dan serba cepat, mungkin ini adalah saatnya kamu cobain strategi yang lebih tenang tapi tetap menguntungkan. Dengan posisi trending, kamu bisa lebih fokus ke analisis trend jangka panjang dan mengambil keputusan lebih matang untuk mendapatkan potensi profit yang lebih konsisten. Dalam video kali ini, kita akan bahas strategi ini secara lebih lengkap. Hai, aku Alif. Sebelum kita mulai ke pembahasan kali ini, aku ingin ingatkan ke teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol bell notifikasi supaya kalian nggak kelewatan nih sama tips-tips seru seputar trading forex di channel YouTube MAFX. Kalau kita lihat sekitar nih, banyak banget orang yang ingin terjun ke dunia trading forex dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Cuman, mereka biasanya menghadapi dua masalah besar yang bikin mereka stuck. Pertama, modal yang terbatas. Kedua, waktu yang minim. Modal kecil bikin kesempatan untuk buka posisi jadi terbatas. Otomatis, potensi profit juga terbatas. Selain itu, nggak semua orang nih punya waktu untuk mantauin market setiap hari. Buat mereka yang sibuk dan pengen untuk trading dalam jangka panjang, seringkali nggak cocok sama strategi scalping atau intraday yang harus rajin mantauin chart. Nah, di sini, position trading bisa menjadi solusi. Position trading ini bisa dikatakan mirip dengan investasi saham. Tapi, ada beberapa keunggulan yang bikin trading forex jadi lebih menarik dan bisa kasih potensi profit yang lebih maksimal. Misalnya, volatilitas pasar forex itu lebih tinggi dibandingkan saham. Artinya, peluang untuk mendapatkan pergerakan harga yang signifikan juga lebih besar. Dan lagi, market forex itu buka 24 jam. Jadi, kapanpun ada peluang bagus dan sesuai dengan analisis trend kamu, kamu bisa buka posisi kapan aja. Strategi ini memungkinkan kamu untuk membuka posisi dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan, bisa berbulan-bulan. Kamu nggak perlu terjun setiap hari ke market. Cukup manfaatin momentum besarnya, membuka posisi, dan biarkan market berjalan. Nggak usah musingin pergerakan harga yang ada dalam jangka waktu pendek. Karena itu tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita harus pahami dulu. Sebenarnya apa sih position trading itu? Secara umum, ini adalah strategi di mana kamu menahan posisi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nggak kayak scalping atau intraday yang ngincar profit dari pergerakan harian, position trading ini fokus ke trend besar yang dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Misalnya, kamu bisa buka posisi buy atau sell berdasarkan analisis fundamental untuk validasi trend jangka panjang. Ditambah dengan analisis teknikal, terus tinggal tunggu deh, trend besarnya terbentuk. Kamu nggak perlu ngecek tiap hari, tapi pastikan, kamu sudah punya rencana yang matang soal kapan mau entry dan kapan mau keluar. Di dalam position trading, ada beberapa strategi yang sering digunakan. Kali ini, kita akan ngebahas dua strategi yang paling populer. Trend following dengan moving average dan juga hidden divergence. Oke, kita masuk ke strategi yang pertama. Trend following dengan moving average. Strategi ini sering banget dipakai, karena simple tapi powerful. Caranya, kamu cuma perlu fokus ke penyilangan dua indikator moving average, yaitu MA50 dan MA200 di time frame harian. MA50 adalah rata-rata pergerakan harga yang terjadi 50 hari sebelumnya. Sedangkan, MA200 adalah rata-rata pergerakan harga yang terjadi 200 hari sebelumnya. Kamu bisa menggunakan dua indikator ini, khususnya di time frame harian atau lebih. Tujuannya, agar tahu arah trend dalam jangka panjang. Gampangnya gini, kalau MA50 menyilang dari bawah ke atas MA200, itu tandanya ada potensi momentum yang menunjukkan bahwa ada potensi uptrend yang cukup besar. Kamu bisa buka posisi buy saat momen ini terjadi. Jangan lupa, untuk pasang stop loss di level support terdekat. Karena tujuan trading ini untuk jangka panjang. Pastikan juga nih, modal kamu cukup untuk menahan posisi trading kamu, mengingat range stop loss-nya yang cukup besar. Sedangkan target profit-nya, kamu bisa tempatkan di posisi yang lebih jauh. Bahkan bisa 3 kali lipat dari jarak SL. Karena balik lagi, kita mengincar pergerakan trend jangka panjang. Nah, sebaliknya nih, kalau MA50 menyilang dari atas ke bawah MA200, itu artinya harga berpotensi downtrend dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kamu bisa buka posisi sell saat momen ini terjadi. Jangan lupa untuk memasang stop loss di level resistance terdekat. Lalu, pasang target profit-nya dengan jarak 3 kali lipat dari jarak SL. Misalnya, kamu mau masuk dengan posisi buy di penyilangan MA dengan SL 200 pips di bawah harga entry. Kamu bisa targetin TP sekitar 800-1000 pips. Ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi potensi profit-nya juga lebih besar. Selanjutnya, ada strategi yang kedua, yaitu Hidden Divergence. Strategi ini sedikit lebih advance, karena menggabungkan pergerakan harga dengan indikator stokastik osculator. Hidden Divergence ini terjadi ketika harga dan indikator bergerak ke arah yang berlawanan. Dengan strategi ini, kamu bisa menangkap pergerakan besar yang mungkin tidak terlihat oleh indikator biasa. Gampangnya gini, ketika harga membentuk higher low, tapi indikator membentuk lower high, ini tandanya kamu berpeluang untuk membuka posisi buy. Dan karena kita ngincar trend yang lebih besar, kamu bisa pasang stop loss di wilayah swing low atau di level harga terendah sebelumnya. Sedangkan target profit-nya bisa kamu pasang 3 kali dari jarak stop loss-nya. Begitu juga sebaliknya, ketika harga membentuk lower high, tapi di indikator membentuk higher high, ini tandanya kamu berpeluang untuk membuka posisi sell. Kamu bisa pasang stop loss di wilayah swing high atau di level harga tertinggi sebelumnya. Sedangkan target profit-nya bisa kamu pasang 3 kali dari jarak stop loss tadi. Nah, itu dia tadi penjelasan 2 strategi position trading. Tapi perlu diingat nih, baik itu trend following ataupun hidden divergence, kamu harus tetap disiplin sama trading plan yang udah kamu buat. biar hasilnya lebih optimal. Jangan gegabah untuk merubah SL dan TP-nya di tengah jalan cuma karena emosi sesaat. Ingat, ini strategi jangka panjang yang butuh waktu untuk mendapatkan potensi profit yang maksimal. Bahkan, kalau posisi kamu sempat floating loss, jangan langsung panik. Floating loss itu sering terjadi dalam position trading karena harga mengalami koreksi sementara sebelum melanjutkan trend utamanya. Kalau analisis kamu kuat, percayaan aja sama trading plan kamu. Setiap strategi pasti punya plus minusnya sendiri. Begitu juga dengan position trading. Kita bahas keuntungannya dulu ya. Strategi ini bisa bikin kamu jadi lebih santai lagi karena kamu nggak harus mantauin chart setiap hari. Bahkan, kamu bisa fokus ngejalanin aktivitas lain sambil tetap ngejalanin trading. Bisa dibilang, ini mirip sama investasi saham karena kamu bisa set and forget. Tapi, potensi profit forex jauh lebih besar karena balik lagi, kita memanfaatkan trend besar dalam jangka waktu yang panjang. Tapi, ada beberapa kekurangan yang harus kamu perhitungkan. Pertama, kamu butuh waktu yang lebih lama untuk mencapai target profit. Karena ini strategi jangka panjang, profit baru akan terasa setelah berbulan-bulan. Jadi, kamu harus lebih bersabar. Yang kedua, modal kamu juga harus lebih besar karena jarak stop loss-nya lebih lebar. Ini artinya, kamu harus siap menahan biaya swap kalau posisi kamu terbuka terlalu lama. Jadi, dengan segala keuntungan dan tantangannya, position trading ini bisa menjadi strategi yang menarik. Tapi, gak semua orang cocok dengan strategi ini. Yuk, kita bahas tipe trader seperti apa yang bisa maksimalin potensi dari position trading. Kalau kamu tipe orang yang sabar menunggu posisi berjalan dalam waktu yang lama dan kamu punya trading plan yang jelas, mungkin ini strategi yang cocok buat kamu. Apalagi, kalau kamu punya analisis fundamental yang kuat. Di sini, kamu harus bisa memprediksi arah tren harga dalam jangka panjang. Gak cuma analisis teknikal, kamu juga perlu paham analisis fundamental yang bisa ngasih tahu kamu kemana harga akan bergerak dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, kamu perlu punya modal yang cukup besar. Karena jarak SL-nya lebar dan posisinya ditahan lebih lama, kamu perlu punya modal lebih untuk bisa bertahan di market. Terutama, kamu harus mempertimbangkan biaya tambahan seperti biaya swap. Tapi jangan khawatir, karena dengan strategi yang tepat, potensi profit-nya juga sepadan. Yang gak kalah penting, kamu juga harus siap mental. Di position trading, bakalan ada momen di mana posisi kamu bakalan floating loss atau bergerak berlawanan arah sebelum akhirnya mencapai target. Kalau mental kamu gampang goyah ngeliat angka merah ada di trading kamu, mungkin strategi ini gak cocok buat kamu. Tapi buat kamu yang tenang dan percaya sama analisis kamu, mungkin ini bisa menjadi strategi yang pas. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya kamu ingin melihat hasil yang cepat dan gak sabaran nunggu, mungkin lebih baik kamu fokus ke strategi jangka pendek kayak intraday atau scalping. Karena dalam position trading, kuncinya adalah kesabaran. Kalau kamu gak sabaran, bisa jadi kamu malahan panik dan keluar posisi terlalu cepat. Oke, sekian video kali ini. Aku harap teman-teman jadi lebih paham lagi sama strategi position trading dan lebih mantap lagi nih melakukan tradingnya. Buat teman-teman yang serius ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari trading forex, tapi masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa belajar dulu menggunakan akun demo di aplikasi MIFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Pastikan kalian sudah subscribe supaya gak kelewatan video berikutnya. Like kalau kalian suka video ini. Comment pakai hashtagnya MIFX kalau ada pertanyaan. Dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih.